Halo semuanya, selamat datang ke Tasha Dependek Channel! Di video kali ini kita mau bikin konten yang dadakan Kita mau bikin konten... Ngartas! Apa yang ngartas? Ngobrol luar yang arjuma, Tasha Oke, jadi di obrolan kali ini Kita mau membahas sesuatu yang sebenernya iseng untuk dibahas Ya isengnya sih sebenernya lebih important supaya di Youtube ada isinya gitu Jadi bagaimana pendapat kamu tentang isu yang sedang beredar di masyarakat kami di Youtube? Apa tuh? Ini gue gak tau bener-bener gue Bener-benernya gak kita bikin konten apa sih? Kan lagi banyak dibahas tentang... Ada tiga topik nih yang lagi jadi trending topik di Tiktok Yang pertama itu tentang ada seorang artis terdenang baru Yang gimmick, eh bukan gimmick sih Nge-cover lagu orang senior Tapi dia udah minta maaf Menurut kamu itu gimana? Apanya gimana? Maksudnya pelakuannya salah kah? Ya, apapun itu? Hmm, kalo menurut aku beda sih kalo nge-parodiin kenal sama gak kenal Karena kalo gak kenal itu kita artinya bisa... Luas ya? Luas banget, tapi kalo kenal... Ternyata kalo menurutku pribadi sih ketika dia bikin konten atau parodi sama orang yang dia kenal ya Sebenernya menurutku kan kenal aja Ya Selama orang yang diparodikan tidak keberatan Ya, salah Dan setahuku juga itu pada saat dia bikin video itu di live komennya itu ada yang kau taro di ini Kamu taro di ini? Setahuku ya? Oh ya? Maaf nih kalo salah, tapi setahuku itu ada... Correct me if I'm wrong? Ya Tapi yang salah itu sebenernya menurutku yang tidak kenal tapi memparodikan Ya, itu salah sih Karena kan jadinya kayak nge-edit ya Ya, itu yang pertama Tapi ya balik lagi sebenernya mereka juga udah minta maaf Jadi kalian janganlah terlalu mengguliat sampe bilang Bukan pengamen dulu Karena balik jadi pengamen aja Ya biarin sih Bagus mereka dari pengamen sekarang jadi terkenal Ya kalo ke selimpet-selimpet dikit biasa itu namanya mau naik kelas Bukan kebelak, tapi kita hanya berbicara secara netral, bener Kalo misalkan yang nge-cover itu kan ada juga yang nge-cover banyak yang duntut kan Secara aku kan nge-cover sama masalah Kita aja, aku pernah bikin konfrontasi itu kita bayar Iya, bayar Kita bayar, jadi kita makanya jangan nge-cover kan Karena kita tau hukumnya bayar, kita masih berurusan sama orang Jadi kita kalo nge-cover bayar, makanya sekarang ga ada nge-cover lagi Iya, tapi ya itu balik lagi itu urusan mereka dengan orang yang bersambutan Kita masuk ke topik kedua Topik kedua itu tadi, kemarin aku liat berseliuran tentang ada seorang perempuan yang update instastory Nanti mungkin dimasukin disini ya instastory Nama itu gasel aja Ya nama musibah sih ya Aduh, gasel aja nambil kamu tuh lagi Instastory yang temennya habis nabrak seorang di jalan Seorang di jalan, sampai meninggal Terus dia bikin instastory bilang kalo cengengesan gitu Menurut kamu gimana? Ini pendapat aku pribadi ya Iya Ini kan pada saat netizen ngatain Orang-orang tau nya dia nabrak Ya Awalnya Terus habis itu dia kualifikasi bahwa temennya nabrak Ya Kalo aku beranggapan Kalo aku pribadi Aku tidak menyalahkan dia, tapi kalo aku pribadi Jadi dia nabrak Jadi dia aku, bukan aku yang nabrak ya Temenku gitu kan nabrak, terus aku Aku gak bisa bisa sesantai itu Ya Kalo aku Tapi aku tidak, tapi nih dia juga Tidak bukan dia nabrak Kalo menurutku Dia bikin story Sebenernya Sah-sah aja Gak ada masalah kok Aku pertama pas liat beritanya itu di Lambe Tuna Apa dimana ya aku liatnya Aku ikutan kesel sebenernya ya Cuman ternyata aku yang salah Aku gak ngebaca captionnya secara lengkap Jadi ini pesan moral juga buat kalian yang lagi nonton berita di akun akun gosip Kalian juga harus baca captionnya dengan detail Karena ternyata tuh temennya yang nabrak bukan dianya Jadi begitu aku liat di instagramnya Ini beneran dia yang nabrak Tapi kok dia cengengesen atau gitu Ternyata dikualifikasi Terus baru aku baca lagi Ternyata iya Dijelaskan sebenernya di caption itu Kalo bukan dia yang nabrak Dia bilang kalo itu yang nabrak temennya bukan dia Menurutku sih Tapi sah-sah aja dia ngadrak kayak gitu Mungkin dia mau memberitakan ke temen-temennya dia juga Kalo dia senang kena musibah Minta doa, mohon doa Kita berpositif tinggi aja gitu ya Cuman Mungkin kalo aku di posisinya dia Aku bakal update Tapi bukan dengan kayak Ya namanya musibah Dimana lagi doang gitu Iya maksudnya kan pembawaan Aku gak ngomongin seslo itu Iya, body language Body language-nya itu seperti kayak gak ada masalah yang besar Padahal itu masalahnya sudah Temannya dia udah bikin orang meninggal gitu Tapi Ya balik lagi dia tidak bisa disalahkan Atau di Apa namanya Dipujat sebegitunya Karena Balik lagi, balik lagi, balik lagi Balik lagi Tidak kesalahan dia Ya kan Yang malah mungkin yang nabrak pun juga gak salah Kan kita gak tau kejadiannya Oh kita gak tau kejadiannya gimana Tapi yang pasti Dia tidak sesalah itu Tapi dia juga tidak sebenernya itu perlakuan Bener ya Jadi kalian Kita sebagai netizen Berhubung kayak dewa perwakilan netizen Ya saya mewakilkan netizen Kalau kita tuh jadi netizen agak Kaliti lah Bacain caption Tapi susah ya Kalau kita berhadap netizen pinter Menurut gue ya Terus lah Berarti bukan kamu netizen gue dulu Bukan apa yang ngomong ya Iya gak apa-apa Aku mempertanggungjawabkan Karena ketika kita buat konten apa Yang belum diklarifikasi sama siapapun itu Pasti langsung dikatain Sebenernya bukan Sebenernya bukan Sebenernya bukan Dan edukasi Edukasi untuk netizen itu kan udah kali-kali Coba lihat dulu Siapa yang menurut Iya gak Kalau menurut aku netizen itu bukan kodo Tapi mereka terkadang terlalu ikut-ikutan sama yang sedang Trend Trend Misalkan gini Satu orang buat konten A Ada mayoritas menghujat si A ini Pasti nanti yang lain-lain juga ikutan Menghujat Tapi ketika semua Ketika ada 10 orang yang memuji Banyak juga yang ikutan memuji Atau yang maunya menghujat tidak berani menghujat Karena banyak yang memuji So menurutku ya Kita sebagai Aku pribadi Sebagai orang yang punya kolos lumayan Ada beberapa jumlahnya Kadang-kadang tuh memang Kalau komentar itu aku batasi Bukan karena aku anti kritik Tapi lebih kayak Aku menjaga platformku lebih positif aja gitu loh Jadi ya orang yang masuk ke platformku Untuk just menghujat aku Aku tidak Aku tidak mengeluh itu gitu Karena menurutku Itu Toksik juga buat pikiranku sendiri Gitu Mau mbak Cain? Pakai THR untuk Dijil online Tugas PPSU berbohong soal begal PPSU apa ya? PPSU itu adalah Penanganan Prasaranda dan Sarana Umum Tugas PPSU mengaku berbohong soal Menjadi korban Pria bernama Raif Ramana Abdullah ini Ternyata Uang THR-nya setelah digunakan Untuk judi online Bukan hilang Karena dicuri atau begal Melainkan Uang THR itu Untuk bermain judi online Jangan Jangan buat aku aja Gimana ya? Bila sini ya Ya lu gak bisa dibela lah Udah intinya Jodi Tanding dan lain-lain itu Tidak bisa untuk mempercaya Guys Setelah kalian tahu Semuanya bisa dibeliin ke situ Duit Duit tidak terpakai Jadi sebenarnya pribadi ya Pengalaman pribadi Dan pengalaman juga orang-orang Sekitar aku yang udah pernah Pay lead, collapse Gara-gara duitnya itu Diputarkan ke judi online Atau Apapun itulah ya Kali di trading segala macam Aku gak tahu Tapi Yang pasti Kalian kalau berharap Ingin menjadi kaya Gara-gara Bermain trading Itu kayaknya Jarak banget Satu banding seribu ya Satu banding seribu Karena kenapa? Yang bisa kaya Gara-gara main trading Gak orang yang sudah Punya sejumlah duit Untuk dihangus-hanguskan Karena itu kan Peruntungan 50%-50% Iya gak sih? 50%-50% kalah kan Kalau judi itu Jadi memang Kalau kalian udah punya duit Banyak banget nih Misalkan kalian udah punya duit Satusan miliar Terus kalian mau pakai 200 miliarnya buat Main judi Ya itu ada kemungkinan Kalian bisa menang 50% Bisa menang 100 miliar Berarti kan nambah Kalau menang gitu ya Kalau yang kalah Habis ya sudah Tidak berasa habis juga Karena memang itu duit ngambur gitu Jadi janganlah kalian itu Kalau misalkan Masih Kita tuh punya duit masih susah Masih harus Banting tulang dulu Baru dapet uang banyak Terus duitnya dipakai Buat judi online Ya kita kalau belum banyak duit Atau Apa? Gak usah main judi Atau Judi slot Atau trading Itu jangan Itu semua dimainin Kalau kalian sudah kaya Dan ada duit nganggur Baru dipakai untuk itu gitu Ya kalau sebagai laki-laki Misalkan kalian pengen Apa namanya Dunia itu berlipat ganda ya Apalagi buat yang sudah berkeluarga Tapi kalian pengen punya uang Sejumlah uang Dan pengen dipak-lipat gandakan Daripada kalian berinvestasi Ke judi online trading dan lain-lain Mendingan kalian berinvestasi Sama istri kalian Dan doa istri itu langsung Nyampe Jadi misalkan kalian berinvestasi Di punya uang 100 miliar Kasih 100 miliar 100 miliar Sama istri kalian Bisa berlipat ganda Jadi 150 miliar Bener bukan? Begitu guys Jadi gak usah lah Main-main Oh enggak Oh enggak Nanya Berasi Kamu kalau istri nyumpahin kamu istri Miski berang ya Bener Bener Kalau istri bahagia tuh Suami juga bikinnya lancar Gitu Jadi pokoknya daripada kalian Menjadi video online gitu Uangnya gak jelas habis kemana Berinvestasi lah sama keluarga Sama orang tua Sama istri Sama anak Itu jauh lebih berkat See you on our next video Artis 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 Ngobrolan Ngobrol Arjun Natasha